Riki sedang berada di kantornya di Surabaya ketika pada Kamis siang 14 Maret 2013 dia mendapat telpon dari rekan seniornya Edi Junaidi Datang ke rumah saya, ada pekerjaan, kata Edi Dengan bersepeda motor, Riki pun datang ke rumah Edi di perumahan menganti emas gresik sekitar 40 menit dari Surabaya Setiba di tujuan, Riki melihat Edi sudah menunggu di depan rumah Pria itu bilang dia perlu bantuan Riki mengambil uang di ATM Nanti dia akan berikan upah Tanpa banyak tanya, Riki menyanggupi Dia pun pergi dengan membawa kartu ATM BCA milik Rudy Gunawan, teman Edi, dan secari kertas berisi nomor pin ATM yang diberikan Edi kepadanya Pertama, Riki mencoba melakukan penarikan tunai di mesin ATM di daerah menganti gresik, tapi gagal sebab mesin error Dia mencoba lagi mesin ATM lainnya, tapi batal karena uang pecahan yang tersedia hanya 50 ribu Riki akhirnya kembali ke Surabaya dan langsung menuju ATM di jalan di Ponegoro Di sana dia berhasil melakukan penarikan tunai sejumlah 10 juta dengan 4 kali penarikan masing-masing 2,5 juta dalam bentuk pecahan uang kertas 100 ribu Ketika mengecek saldo, dia lihat masih tersisa 230 juta Riki pun kembali ke kantor dan menemui Edi yang sudah menunggu di sana Riki langsung menyerahkan uang 10 juta beserta kartu ATM kepada Edi Tapi Edi menolak dan bilang, simpan saja dulu Meski heran, Riki menurut saja Edi lalu menyerahkan kunci mobil Toyota Rush miliknya kepada Riki Nih, pakai mobil saya, kamu coba ambil lagi uang di ATM Riki manut Dengan mengendarai mobil milik Edi, dia kembali ke ATM di jalan di Ponegoro Tapi saat dia mencoba melakukan penarikan tunai, gagal sebab sudah mencapai limit yang diizinkan Riki pun kembali ke kantor Saat itu jam sudah menunjukkan pukul setengah 6 sore Ruangan sepi sebab orang-orang sudah pulang Ternyata urusan Riki belum selesai sebab Edi menyuruhnya membawa mobil Toyota Rush milik Edi ke Oso Wilangon Nanti kita ketemu di sana, kata Edi Riki lagi-lagi menuruti Dengan mengendarai mobil milik Edi, dia menuju Oso Wilangon Sementara itu, Edi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza milik Rudy Gunawan juga menuju kawasan itu Setiba di tujuan, Edi meninggalkan mobil Avanza di pinggir jalan begitu saja Lalu pulang bersama Riki Saat itu di mobil, Edi minta kartu ATM dan uang yang tadi diambil Riki Sebagai upah, Edi memberi Riki 500 ribu Dan demikianlah tugas hari itu selesai Keduanya pulang ke rumah masing-masing Setiba di rumah, Riki langsung memberikan sebagian uang yang didapatnya kepada Johana, sang istri Sisanya 200 ribu, dia kantongi Uang apa ini? Tanya Johana Uang dari Pak Edi, upah saya membantunya mengambil 10 juta di ATM Loh, kenapa dia menyuruh kamu? Kenapa dia tidak ambil sendiri uang di ATM? Tanya Johana lagi Riki menjawab, gak tahu Johana yang curiga berpesan pada sang suami Hati-hati kamu Johana lantas menyimpan uang 300 ribu yang diterimanya dari suaminya Dia tidak mau memakainya, karena curiga uang itu milik orang lain Esoknya, Jumat 15 Maret, Riki kembali bertemu Edi di kantor Yuk temani saya, ajak Edi Terlebih dulu mereka membeli sesuatu untuk keperluan kantor Kemudian Edi mengajak Riki ke rumahnya di menganti Di tengah perjalanan, Edi mengatakan Di rumah, saya menyekap seorang laki-laki karena dia berhutang pada saya dan gak mau bayar Meski agak kaget, Riki tidak berpikir terlalu jauh Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah Edi di menganti Edi mengajak Riki masuk Betapa terkejut Riki Begitu masuk, dia lihat mayat laki-laki tergantung Terikat di sebatang kayu yang melintang di tengah kusen pintu kamar tengah Riki syok Tadinya dia percaya Edi menyekap seorang pria Tapi ternyata pria itu sudah jadi mayat Ketakutan Riki segera berlari menuju pintu depan Tapi pintu terkunci dan Edi segera mengambil kuncinya Riki ingin keluar lewat jendela Tapi sial, seluruh jendela dipasangi terali besi Riki gemetar Ketakutan luar biasa Dia berjongkok memohon kepada Edi Tolong, saya ingin keluar Jangan libatkan saya dengan masalahmu Edi tidak mengkubris, malah membentak Kalau kamu tidak membantu, kamu akan saya libatkan sekalian Kamu harus membantu saya mengangkat mayat ke mobil Riki menolak Tapi Edi kembali mengancam Hingga akhirnya Riki mengalah Berdua mereka mengangkat mayat ke jok belakang mobil Toyota Rush milik Edi Sebelum menutupnya dengan terpal Setelah mengunci pintu rumah Edi masuk ke mobil dengan membawa sepotong kayu Yang dipakainya menghajar Rudy dan menaruh benda itu di dalam mobil Kemudian Edi memerintahkan Riki menyetir mobil menuju trawas Mojokerto Di tengah jalan, Edi membuang potongan kayu yang tadi dibawanya Sepanjang perjalanan, Edi berkali-kali mengancam Riki Riki bertambah gugup Pusing, mual Sejam sebelum tiba di trawas, Riki bilang Saya tidak kuat lagi Mendadak, dia hentikan mobil dan langsung menghambur keluar sambil menangis Berlari masuk ke dalam perkampungan yang berada di dekat situ Edi mencoba mengejar sambil berteriak Jangan lari kamu, jangan nangis, banyak orang Tapi Riki berhasil bersembunyi di dekat kandang sapi Pria itu segera menelpon rekannya di kantor dan menceritakan kejadian yang menimpanya Setelah 30 menit, Riki akhirnya keluar dari tempat persembunyian Dia lega, Edi sudah pergi dengan mobilnya Dengan menumpang pickup, Riki tiba di tempat pemberhentian angkot Kemudian dia naik angkot menuju terminal Mojokerto Di tengah jalan, HP Riki berdering Riki sengaja tidak mengangkat sebab telpon itu dari Edi Tak lama kemudian, dia menerima SMS dari Edi Isinya hanya satu kata Diam Setiba di terminal Mojokerto, Riki lanjut naik bus ke Surabaya Dia turun di terminal Bungur Asih lalu naik ojek balik ke kantornya Tanpa pikir panjang, Riki langsung menemui rekannya Dan menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya bersama Edi Rekannya yang tampak kebingungan menyarankan Kamu pulang saja dulu Tapi Riki tidak langsung pulang Dia gelisah, kebingungan, berputar-putar keliling kota dengan sepeda motor Hingga akhirnya pulang pukul 9 malam Istrinya Johanna menyambut Riki tidak kuat lagi Dia langsung curhat kepada sang istri tentang kejadian mengerikan yang dialaminya dengan Edi Riki menduga Edi membuang mayat laki-laki itu di daerah pacat atau trawas Sang istri Johanna merasa firasatnya terbukti Sejak menerima uang 300 ribu dari suaminya Riki Dia sudah merasakan ada yang tidak beres Hidup mereka yang selama ini tenang-tenang saja Kini jadi runyam Dan semuanya akibat ulah Edi Junaidi Sementara itu Meme, istri Rudy Gunawan gelisah Sejak 14 Maret 2013 suaminya tidak pulang Berkali-kali Meme mencoba menelpon HP sang suami Tapi hanya dijawab satu kali Dan saat itu Rudy minta uang 50 juta Setelah itu Rudy diam HP-nya mati dan tidak bisa dihubungi Tentu saja Meme curiga Dia khawatir suaminya diculik orang Wanita itu langsung melapor kepada polisi Terakhir suami saya pamit pergi dengan mengendarai mobil Avanza Katanya mau ketemu temannya Edi Junaidi Demikian lapor Meme kepada polisi Polisi melakukan pencarian Dan akhirnya berhasil menemukan mobil Avanza milik Rudy Di daerah Oso Wilangun Tapi Rudy tidak ada di mobil Orang pertama yang dicurigai tentu saja Edi Junaidi Sebab terakhir Rudy pamit pada sang istri untuk bertemu Edi Polisi pun melakukan investigasi Dan menemukan bukti-bukti Bahwa benar pembunuh Rudy Gunawan adalah Edi Junaidi Sebenarnya apa yang terjadi? Begini ceritanya Edi Junaidi lahir di Bekasi Januari 1971 Dia anggota TNI Angkatan Darat Seorang polisi militer Yang berkantor di markas POMDAM atau Polisi Militer Kodam 5 Brawijaya, Surabaya Pangkatnya Pelda atau pembantu Letnan 2 Edi sudah berkeluarga Sebagai Pelda atau pembantu Letnan 2 Hidupnya cukup makmur Dia sudah punya rumah di Menganti Gresik Juga punya sebuah mobil Toyota Rush Tampaknya Edi lumayan cekatan mencari usaha sampingan Antara lain berbisnis bunga Kamboja kering Bunga Kamboja atau juga dikenal dengan nama Plumeria atau Frangi Pani memiliki wangi khas semerbak Wanginya bahkan tetap bertahan ketika bunga layu dan kering Kamboja kering digunakan untuk dupa, campuran teh, parfum, dan berbagai produk spa termasuk sabun Permintaan terhadap bunga Kamboja kering cukup tinggi hingga harga jualnya baik Bahkan pernah mencapai 100 ribu per kilogram Paling tidak demikianlah yang dipahami Pelda Edi Junaidi Menurut pengakuan Edi kepada penyidik Dirinya tertarik terjun berbisnis bunga Kamboja kering ketika diajak teman dekatnya yang bernama Rudy Gunawan Rudy sudah biasa berbisnis dan usaha utamanya adalah besi tua Sebab itu dirinya dikenal sebagai pengusaha besi tua Dia punya gudang khusus tempat penyimpanan besi tua Rudy meyakinkan Edi bisnis bunga Kamboja kering punya prospek baik Dia ajak Edi bekerja sama dalam bentuk investasi Dengan menanam investasi 60 juta, maka setiap bulannya Edi mendapat keuntungan 4 juta Mendengar hal itu, Edi tergiur dan memberikan uangnya sebesar 60 juta kepada Rudy Untuk diinvestasikan di bisnis bunga Kamboja kering Menurut Edi, awalnya setoran keuntungan sebesar 4 juta per bulan berjalan lancar Edi senang sekali Namun pada Februari 2013, setoran mulai tersendat Setiap Edi menagih, Rudy selalu berkelit dengan berbagai alasan Edi bahkan pernah langsung mendatangi gudang penyimpanan besi tua milik Rudy Namun lagi-lagi Rudy tidak bisa ditemui dengan alasan sibuk Tingkah Rudy bikin Edi geram Dirinya merasa ditipu Dan demikianlah setelah Edi berkali-kali mendesak Akhirnya Rudy bersedia bertemu Pada 14 Maret 2013, keduanya bertemu di rumah Edi di Menganti Gresik Saat itu Edi kembali menagih setoran per bulan yang belum diterimanya sejak Februari Rudy berkelit dan bilang ada orang yang melarikan uang Edi Edi tidak terima Dia minta saat itu juga uangnya 60 juta plus keuntungan dikembalikan Cekcok pun pecah di antara keduanya hingga nyaris adu fisik Rudy akhirnya mengalah dan menyerahkan kartu ATM-nya beserta pin kepada Edi sebagai jaminan Namun kemudian ketahuan nomor pin palsu Merasa dipermainkan, Edi marah hingga Rudy kemudian memberikan nomor pin asli Rudy membujuk dan menawarkan akan mengantar Edi ke orang yang telah melarikan uangnya Amarah Edi sedikit reda, dia setuju Dengan mobil masing-masing, keduanya pun berangkat Tapi menurut pengakuan Edi pada penyidik, Rudy hanya membawanya berputar-putar Tidak jelas akan kemana Kemarahan Edi kembali tersulut Dia hentikan mobil Rudy Turun kau, bentaknya Rudy terpaksa turun dari mobil Di pinggir jalan kembali pecah pertengkaran di antara mereka Edi mendorong Rudy hingga jatuh Lantas dia ambil sebilah kayu yang ada di pinggir jalan dan menghantamkannya ke kepala Rudy Setelah itu dia ikat tangan Rudy dengan tali plastik Kemudian dibawanya Rudy ke rumahnya dimenganti gresik Hingga pria itu tewas di sana Edi panik Namun terlebih dulu dia harus mengambil uang di rekening Rudy Tapi dia tidak ingin melakukannya Sebab takut sosoknya terekam kamera CCTV ATM Sebab itulah kemudian dia minta bantuan rekannya Ricky yang berpangkat Serma atau Sersan Mayor Serma Ricky berhasil melakukan penarikan tunai di ATM Dengan menggunakan kartu milik Rudy sebesar 10 juta rupiah Setelah itu menurut Edi Dia singkirkan mobil Avanza milik Rudy ke Osowi Langun untuk menghilangkan jejak Namun Edi mengatakan semuanya jadi kacau ketika dia memaksa Serma Ricky Membantu membuang mayat Rudy ke trawas Mojokerto Ricky yang ketakutan malah kabur Akibatnya Edi batal membuang mayat Rudy dan kembali ke Surabaya Dengan mayat tetap berada di mobilnya Karena bingung dia parkir saja mobilnya di kawasan sekitar kantor Dan membiarkan mayat Rudy di sana Sementara itu dia terus menguras serkening Rudy Dengan minta tolong tukang parkir Bahkan seorang wanita pekerja karaoke Untuk mengambil uang di ATM dengan menggunakan kartu milik Rudy Dua hari sudah mayat di dalam mobil Untuk menghalau bau busuk Edi menaburkan bubuk kopi di sekujur mayat Namun bau busuk semakin menyengat Mayat bahkan mulai berbelatung dan mobil di kerubuti lalat Hal itu menimbulkan kecurigaan beberapa rekan Edi yang bertanya Kenapa mobilmu bau sekali dan banyak lalat? Belda Edi panik Dia harus segera menguburkan mayat Rudy Tapi di mana? Arif Ardianto tinggal di kampung Banyu Urib, Jaya, Gang 1, Surabaya Bersama istrinya Waldimah, empat anak mereka dan Widowati ibu kandung Arif Rumah itu adalah rumah peninggalan ayah Arif Arif adalah abang ipar Edi Sebab Edi menikah dengan Evie, adik bungsu Arif Dulu sewaktu baru menikah, Edi dan Evie juga pernah tinggal di rumah Arif Suatu hari Arif kaget ketika Edi menghubunginya Dan mengatakan dirinya telah membunuh seorang pria Dan kini jasadnya sudah separuh membusuk di dalam mobilnya Bagaimana cara menyingkirkannya? Tanya Edi pada Arif Keduanya berembuk dan sepakat menguburkan mayat di halaman rumah Arif Edi menjanjikan bayaran 15 juta sebagai upah membantu Dan demikianlah pada 17 Maret 2013 Yakni 3 hari setelah pembunuhan Edi mengajak Arif ke kantornya untuk mengambil mobil berisi mayat Lalu Arif menyetir mobil itu menuju rumahnya di Banyu Urip Sedangkan Edi menyusul di belakang dengan kendaraan lain Agar aksinya tidak ketahuan Edi sengaja memberi uang kepada istri dan mertua Arif Dan minta mereka sementara pergi ke suatu tempat Tanpa membuang waktu lagi Edi dan Arif langsung menggali dan mengubur jasad Rudy Gunawan Di dalam kolam kering di halaman Terakhir mereka lapis kuburan itu dengan semen Dan menaruh beberapa pot bunga di atasnya untuk menyamarkan Namun pada akhirnya Aksi sadis Edi terbongkar Lewat laporan meme istri Rudy Juga laporan Serma Riki Pada 24 Maret 2013 Yakni 10 hari setelah pembunuhan Polisi membongkar kuburan di halaman rumah Arif Warga sekitar gempar Mayat Rudy ditemukan masih mengenakan pakaian Namun sebagian tubuhnya sudah hancur membusuk Kedua tangannya terikat tali plastik Polisi berhasil menyita barang bukti Termasuk kartu ATM milik Rudy yang dikuras Edi Mobil Toyota Rush milik Edi yang dipakai mengangkut mayat Juga HP yang berisi komunikasi SMS Antara Edi dengan Rudy Sebelum sang pengusaha besi tua itu tewas Persidangan kasus pembunuhan Rudy Gunawan Digelar di pengadilan militer Surabaya Duduk sebagai terdakwa Pelda Edi Junaidi dan Serma Riki Sedangkan Arif Ardianto Selah keluarga sipil Diadili di pengadilan negeri Surabaya Dirinya difonis 7 bulan penjara Karena ikut membantu Mengubur mayat Rudy Gunawan Sementara itu Serma Riki Yang ikut kena imbas aksi Edi Turut difonis majelis hakim pengadilan militer Menurut majelis hakim Hal-hal yang memberatkan Sebagai anggota polisi militer Juga penegak hukum Seharusnya Serma Riki tanggap Dengan apa yang harus dilakukannya Dan seharusnya tidak takut pada ancaman senior Hingga mau saja melakukan tindak bidana Sedangkan hal-hal yang meringankan Serma Riki berterus terang Sehingga memperlancar jalannya Sidang Dia juga masih muda Sehingga diharapkan Masih bisa dibina oleh kesatuannya Majelis hakim menjatuhkan Fonis 2 bulan 20 hari penjara Pada Serma Riki Lalu bagaimana dengan pelda Edi Junaidi? Menurut majelis hakim Hal-hal yang memberatkan Edi Dia telah menganiaya Hingga menyebabkan tewasnya Rudy Gunawan Edi juga telah mengambil uang Di rekening ATM korban Sejumlah total 59 juta Aksi Edi telah mencemarkan Nama baik TNI AD Sedangkan hal-hal yang meringankan Edi berterus terang Hingga mempermudah persidangan Selain itu Dia juga telah meminta maaf Kepada istri korban Dan mengembalikan sebagian uang Sebesar 25 juta Kepada keluarga korban Pada Januari 2014 Majelis hakim menjatuhkan fonis Pada Edi Junaidi 10 tahun penjara Edi juga dipecat Dari dinas militer Di persidangan Edi sempat memeluk Abang iparnya Arif Dan meminta maaf Dia juga mendatangi Meme istri Rudy Yang hadir di ruang sidang Dan meminta maaf Edi Junaidi Dan Rudy Gunawan Merupakan teman baik Mereka kenal Sejak 1995 Berarti sudah 18 tahun Selama ini Sebenarnya hubungan mereka Baik-baik saja Namun akibat bisnis Bunga kamboja kering Semuanya berakhir tragis Ketika Rudy tewas Istrinya Meme Sedang mengandung 9 bulan Sang bayi akhirnya lahir Tanpa sempat mengenal ayahnya Yang tewas Di tangan teman dekatnya Yang berpangkat Pembantu Letnan 2 Sekian dulu ceritaku Sampai jumpa Kapan-kapan Sampai jumpa